Hai akarnya putih ya akarnya cukup putih bersih sahabat rupanik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke lama ya saya udah update video ya Oke untuk saat ini saya akan menunjukkan salah satu sistem saya menanam beberapa jenis sayur ya di dalam satu instalasi Oke jadi disini saya menanam beberapa jenis sayur jenis sayur dominan yang dominan tapi selada ya tapi saya gunakan juga untuk menanam beberapa jenis sayur dalam satu instalasi jadi disini ada kangkung ya kangkung kita lihat oke seperti ini penampilannya ini memang jenisnya jenis apa daun daun runcing ya untuk kangkung saya jadi kecil-kecil daunnya kemudian kerennya putih ya karena cukup putih bersih kemudian juga saya gunakan untuk menanam selada ini ini penampakannya selada ini jenisnya yaitu ada dua itu cahipira dan bohemia ya cahipira seperti apa bohemia seperti apa nanti saya tunjukkan di video saya yang lain ya Oh iya jangan lupa subscribe ya kemudian dan aktifkan tanda lonceng agar nanti akan diberitahu ya oleh YouTube kalau saya aktif video yang lain dan juga silahkan di-share apabila video ini ada manfaatnya ya biar tidak berhenti pada kita saja Oke kemudian yang lain disini nah ini pacoy pacoy ini usianya tiga mingguan tiga minggu setelah pindah tanam ya seperti itu untuk penampakan akarnya yang cukup cukup sehat kemudian nah tentunya selada ya ini agak kebesaran kalau ini memang jadi seharusnya sudah waktunya panen di usia 35-40 hari tapi ini lebih ini ya jadi seperti ini nah kemudian untuk untuk instalasinya saya seperti ini Oke saya tunjukkan ini adalah tandonnya saya menggunakan tandon ini 240 240-an 230-an ya liter kapasitasnya nah modelnya saya seperti apa ini saya kompa airnya ke instalasi nft nft ini jadi saya bagi menjadi 1234567 dengan menggunakan pompa yang ada di dalam ini kompanya 40 Watt ya pakai tiga nan yang memiliki gawat nah kemudian dari nft ini nanti akan keluar disini ya disini untuk modelnya saya menggunakan seperti ini ya jadi ini pipanya ini tiga in atau tiga dim kemudian saya belah sebagian seperti ini kemudian saya masukkan ke dalam karena kalau langsung ini tidak saya belah untuk ini terlalu dalam gitu jadi saya belah saya masukkan seperti itu kemudian ini keluar dan masuk ke sini ke instalasi kerat keknya ini jadi arus baliknya itu itu menggunakan kerat keknya ini tuh sampai terbunik aduh di dalam itu seperti itu nah kalau kerat kek itu airnya itu tidak menyentuh ini tidak menyentuh apa steroformnya tujuannya apa ini biar pertama itu ini biar tidak kena air karena karena kalau kena air itu akan cepat sekali berlumut kemudian yang kedua ada rongga antara air dan ini ya untuk tanaman itu ada rongga biar ada sirkulasi udara atau oksigen yang menyuplai pada akar jadi ke sini kemudian eh kembali nah disini ini nah itu kembali kemudian kembali ke sini dan ke kandun begitu kemudian ini dengan beberapa tanaman tanaman ini beberapa jenis tanaman ini ini saya menggunakan satu takaran air ya jadi ppm yang sama untuk semuanya karena cuma satu tandon tidak bisa dipisahkan dan saya pikir ini tidak masalah karena masih masih dalam jenis yang sama yaitu sayuran daun nah kemudian ini berapa ini ppmnya saya cek saya cek saya cek dengan beberapa jenis tanaman ini ini saya menggunakan ppm 1100 ya jadi ya kurang lebih 1000 1100 1200 saya tidak berani sampai 1300 ya jadi ya 1100 kadang 1000 1100 ya seperti itu ya di pisaran itu saya menggunakan itu kurangnya tidak terlalu tinggi ppmnya karena saya pernah mengalami ini ppm tinggi itu terus banyak yang apa ya terlalu tinggi ya jadi banyak yang apa daunnya mengering gitu ya jadi ada yang enggak enggak kuat di ppm tinggi jadi disini saya menggunakan ppm gitu itu ya 1000 1100 gitu dan itu sudah cukup untuk semua tanaman ini ya jenis tanaman ini semua sudah tercukupi kalau kangkung itu sih sebenarnya pakai ppm 600 jadi sudah cukup ya karena yang paling mudah di tanam dan juga beberapa jenis ini yaitu kangkung dan tidak membutuhkan ppm tinggi sebenarnya oke sampai terpunyi itu ya yang mungkin bisa saya share semoga ada manfaatnya dan menjadikan satu bentuk untuk inspirasi kita untuk berusaha ya terima kasih sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati